Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan ustana air Para pecinta bola dimana saja kalian berada Salam olahraga Kali ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video Kehadapan pemirsa sekalian terkait dengan Timnas Indonesia Yang mengejutkan kali ini banyak sekali reaksi dari netizen Terkait dengan jersi terbaru dari Airspok kepada Timnas Indonesia Dan juga kita akan mengetahui informasi-informasi terkini Dari Timnas Indonesia U23 yang saat ini sedang berada di Qatar Apa saja keseruannya Mari kita cek bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini Selamat menyaksikan Sudah ada 3-4 nama yang masuk Saya sedang tentu review siapa yang terbaik Karena kembali fungsinya Dirtek nantikan ada 3 Nomor satu bagaimana memastikan para coach yang sudah ada di Indonesia Bisa memastikan dengan review secara independen Mereka ada tolak ukur atau KPI yang bisa dihasilkan Yang kedua juga saya mengharapkan Dirtek ini juga nanti dibantu yang muda Untuk mulai melakukan tadi pendalaman Bagaimana pelatihan di Indonesia 2 tahun ke depan ini Harus punya jumlah data pelatih yang tarafnya sudah taraf bagus Karena salah satu review yang saya dapat dari beberapa tim yang saya turunkan ke lapangan dari luar negeri Mereka melihat standar pelatihan kita harus ditingkatkan Dan yang ketiga secara jangka panjangnya kita harapkan juga Dengan ada Dirtek, dengan pelatih-pelatih senior seperti coach Intra Coach Intayong sekarang ada coach Saturo dari Jepang Coach Nova Ya kita bisa mulai menemukan apa sih permainan sepak bola versi Indonesia Ya memang dulu sudah ada Tapi kan kembali Kan dunia berubah Permainan ini berubah Yang dari Jerman, ada dari Belanda, ada dari Spanyol Satu lagi Dari Inggris Ya guys PSSI melalui SKonya Arya Asinoinga Kemarin menginformasikan bahwa PSSI sedang memproses Dua lagi pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia Seperti diberitakan di media sosial sebelumnya Bahwa Calvin Verdon adalah nama yang cukup kuat untuk diproses Dan sudah dikonfirmasi oleh pemain yang bersangkutan dan juga Sintayong Lalu siapa lagi satu nama lagi Mungkinkah oleh Romeni atau Jensreven yang kemarin beberapa waktu lalu sempat ditemui oleh Sintayong Ketika Sintayong mengamati beberapa pemain keturunan yang ada di Belanda Jadi menurut kalian siapa guys Mungkinkah oleh Romeni atau Jensreven Karena keduanya adalah seorang striker Yang dimana PSSI atau timnas membutuhkan tenaga seorang striker tambahan di squad Garuda Atau kalian punya nama lain Komenternya guys Sika Naturalisasi demi prestasi tampaknya terus digempur oleh Ketum PSSI bersama Coach Sintayong Yah apapun pasti mereka akan lakukan Demi meraih kesuksesan Demi mengejar prestasi Demi mengejar kejayaan dari timnas Indonesia Berita terbaru dalam cupikan video tadi Kita juga mendengar bahwa akan ada empat dirtek untuk timnas Indonesia Tentunya ini adalah informasi positif yang harus kita dukung Demi kemajuan timnas Indonesia Bagi para pembenci dari timnas Indonesia Ataupun dari PSSI Ataupun dari Coach Sintayong Pasti besok lusa kita akan mendengarkan narasi-narasi dari mereka Yang selalu saja menyudutkan dan menyalahkan Keputusan-keputusan yang diambil oleh PSSI Oleh Coach Sintayong Demi kemajuan timnas Indonesia Tapi ya begitulah Sekali Orang namanya Kalau di dalam dirinya sudah ada kata benci Sampai kapanpun Dia akan tetap kata benci Dengan demikian Orang-orang seperti ini Seringkali saya katakan bahwa ini adalah pengamat bola sejati Ataukah Mafia bola sejati Mari kita lanjutkan lagi Yeay breaking news guys Ini dia 23 nama yang dibawa ke Piala Asia U23 di Qatar Pertama Di penjaga gawang ada 3 nama Yaitu Hernando Ari Adi Satrio Dan Dava Fasya Di posisi back ada Fajar Fatruahman Justin Hapner Komang Teguh Rizky Rido Mohamad Ferrari Donitri Rio Fahmi Zakyasraf Pratamarhan Dan Kakang Sedangkan di lini tengah ada Arkan Fikri Ihsanul Zikrak Ifar Yenar Masalino Verinan Raihan Hanan Dan di lini depan ada Rafael Strike Witan Sulaiman Ramadan Salanta Hoki Caraka Dan Jam Kelly Stroyer Dari 29 nama yang pernah dipanggil oleh Sinta yang sebelumnya Ada 6 yang harus dicoret Karena beberapa alasan Ada yang karena cedera Tidak mendapatkan izin Atau juga mungkin Secara performance Belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pelatih Sinta Yong Nama pemain itu adalah Bagas Kava Natan Erlangga Rif Kidwi Dewangga Dan Haikal Gimana guys? 23 nama yang dipanggil oleh Sinta Yong Setuju gak? Komentarnya See ya See ya See ya Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Yang bikin jersey ini juga punya maksud, punya tujuan, punya filosofi Jadi kita hargain aja desainnya Di jaket Timnas Indonesia kita Menurut gue sih ya biasa aja Ya udah, jaket gitu, gak yang gimana-gimana Malah lebih suka jersey keeper UW-nya nih Yang warna biru ini Lebih elegan aja Lebih pengen dibeli gitu Jersey UW keeper yang ini Menurut gue sekali lagi ya Banding jersey homekeeper Timnas Indonesia yang baru Yang sekarang ini menurut gue ya B aja gitu Kayak banyak banget jersey Timnas keeper tuh yang warnanya hijau-hijau begitu Dan sekali lagi mungkin pendapat gue sama lu Atau selera gue sama lu berbeda Tapi gue lebih suka jersey training Timnasnya Daripada jersey Timnas yang buat main ya Ini jersey trainingnya gue lebih suka Lebih menyala John Si training mau yang warna merah, mau yang warna hitam Si gue suka dua-duanya ya Balik lagi nih selera pribadi masing-masing aja Tapi yang jelas harganya berapa dulu nih jersey yang baru sekarang Timnas Indonesia Oh sama satu lagi nih Ini kan jersey Timnas kita udah rilis Daripada kita masih ngerebutin Desainnya, warnanya, dan segala macemnya Mending kita dukung Timnas Indonesia kita aja Fokus aja ke situ Fokus aja doain Timnas kita Dukung Timnas kita Biar mainnya lebih bagus, lebih berkualitas, dan lebih berprestasi lagi Itu yang paling penting Kalau misalnya kalian gak suka sama jersey Timnas kita yang sekarang ya tinggal gak usah beli Kalau suka ya beli Tapi harganya berapa ya Akhirnya yang kita tunggu-tunggu Jersey terbaru Timnas dari aparel terbaru Rilis juga Mari kita cek Yes, ini dia gambaran kurang lebih Tampilan awal dari jersey Timnas Indonesia Home dan Away Serta pelatihnya Sinta Yong Banyak banget tadi Kalau kalian lihat Banyak banget yang fashion show segala macem Komentarnya menurut kalian gimana Jujur Kalau menurut gue Ini desainnya tuh elegan Karena memang mungkin Kalau kalian lihat juga Hari ini tuh banyak banget Timnas-Timnas lain Yang rilis jersey Dan itu elegan-elegan banget Dan simple-simple banget Mungkin ini yang mau Diadaptasi juga oleh Airspot Tentunya ya Sebagai aparel terbaru kita Untuk beberapa tahun ke depan Disini juga kita bisa lihat Jersey keeper dan pertambahan keduanya Menurut gue ya Jujur ya Ini jersey bagus Kalau kalian lihat detailnya Tapi memang kalau dari jauh Sesimpel kayak jersey merah dan putih aja gitu Sayangnya tuh kalau dari jauh Terasa terlalu simple Tapi kalau kalian lihat lebih deket Detail-detailnya menurut gue mahal Menurut gue detail-detailnya mahal Kalau menurut gue ya Pengen banget Kalau misalkan boleh dapet satu Kirimin lah satu Nanti gue pake terus dah Selama konten, selama-lamanya dah Kalau bahas tentang Timnas gitu Kalau boleh nih mah XXL aja kalau ada Juga kalau boleh Menurut kalian gimana? Coba JRC Timnas yang baru Coba komen di samping Let's go follow gue buat ikutin berita bola Manca negara Ya akhirnya terjawab sudah guys Rasa penasaran kita soal Jersey Timnas yang baru Setelah beberapa hari kemarin Kita dihebohkan sama bocoran Jersey Timnas Indonesia Dan akhirnya hari ini Terbukti Jersey Indonesia resmi Dilaunching oleh AirSpo Sebetulnya banyak banget Yang dilaunching sama AirSpo Mereka bikin fashion show Banyak banget Selain Jersey Timnas Ada jaket Ada hoodie Ada macem-macem Mungkin ada belasan Jersey atau hoodie Jacket dan sejenisnya Yang di launching Hari ini Dalam satu pagelaran fashion show Yang dibuat oleh AirSpo Tapi di video ini Gue pengen bahas Cuma 4 jersey aja Home Away Goalkeeper Home Dan Goalkeeper Away Ini dia yang pertama Home Merah putih yang beneran Kayak bocoran kemarin Ada list putih di bagian leher Dan logo Garuda yang baru Serta tulisan AirSpo Serta ada list putih juga Di bagian lengan Di bagian belakangnya Ada tulisan Indonesia Yang benar gitu Tekstur bahannya Ada rongga-rongga Untuk sirkulasi udara Dan pastinya Ini terlihat nyaman Untuk dipakai Ini dia logo Garuda yang baru Tetap mempertahankan Ada perisai Dan warna putih Di latarnya Dengan tulisan Indonesia Di bagian atas Yang berikutnya adalah Jersey Away Berwarna putih Dengan list merah Di bagian leher Dan lengan Serta Lambang Garuda Di dada kiri Dan logo Atau tulisan AirSpo Di sebelah kanan Ini dia detail Di bagian leher Dan dada Jersey Away Sedangkan ini detail Di bagian lengan Oke sekarang kita giliran Bahas Jersey Gokeeper Atau penjaga gawang Jersey Home nya Berwarna hijau Dengan list merah Di bagian lengan Dan lambang Garuda Serta logo AirSpo Di bagian dada Ini dia detail Bagian bawahnya Celana Dan kaos kaki Jersey penjaga gawang Home Terakhir kita bahas Jersey penjaga gawang Jersey Away Berwarna biru Agak sedikit abu-abu Dengan aksen garis putih Di bagian lengan Ini detailnya Di bagian tulisan AirSpo nya Dan ini detail Di bagian bawah Atau celana Serta kaos kaki Nah setelah kita bahas Jersey satu-satu Dari Jersey Home Jersey Away Penjaga gawang Home Dan penjaga gawang Away Dari keempat Jersey itu Yang mana yang kalian suka guys Kira-kira dibandingin Jersey yang sebelum-sebelumnya Bagusnya mana Komentarnya Sikap Yeay Alhamdulillah Prata Marhan Is back Kemarin Prata Marhan Sudah bergabung Dengan tim NAS U23 Yang sedang mengikuti Training Camp Di Dubai Dan sudah melakukan Latihan mandiri Di gym guys Hari ini Kita doain aja Mudah-mudahan Ada kabar baik lagi Dari pemain-pemain kita Yang bermain di luar negeri Yaitu Justin Habner Dan Marcelino Ferdinand Karena sebelumnya Diberitakan bahwa Nathan Gagal memilih tim NAS Karena tidak diizinkan Oleh klubnya Komentarnya guys Guys Gue cuma pengen Ngas tau bahwa Sebentar lagi Indonesia akan mengikuti Turnamen Piala Asia U23 Dan official broadcasternya Kembali adalah RCTI guys Jadi buat kalian yang pengen Nonton Tim NAS Indonesia Siapin STB Siapin antenanya Kalau mau Langganan Bisa langsung Langganan Vision Plus Pertandingan pertama Tim NAS Garuda Adalah pada tanggal 15 April Melawan Tuan Rumah Qatar Pada pukul 22 waktu Indonesia Barat Jadi Siapin alarmnya Taruh di reminder Supaya jangan kelewatan Udah siap loh Komentarnya Sikat Oke guys Itu adalah Informasi-informasi Tentang Tim NAS Indonesia Dan yang spesial Kali ini Informasinya Tentang JRC Tim NAS Indonesia Semoga saja Kita para pecinta bola Bisa menerima JRC ini Karena apapun Semuanya pasti baik Yang kita butuhkan Bukan JRC nya Tapi kualitas Dan prestasinya Ketika kita melihat Kritikan-kritikan Yang mungkin Dari netizen Yang tidak suka Dengan JRC Tim NAS Indonesia Ya wajar-wajar saja Tetapi apapun itu Mari Kita tetap berpikir positif Memberikan pandangan-pandangan Yang positif Membangun narasi-narasi Yang positif Untuk memotivasi Tim NAS Garuda kita Dengan demikian Itu saja Cuplikan-cuplikan video Yang bisa saya persembahkan Kehadapan pemirsa Semoga saja Informasi-informasi Terkait dengan Tim NAS U23 di Qatar Dan juga Rencana Erick Thohir Untuk mendatangkan Empat Direktur baru Untuk Tim NAS Indonesia Serta JRC Tim NAS Indonesia ini Bisa menambah Wawasan baru Bisa menambah Informasi baru Buat para pecinta bola Dimana saja Kalian berada Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita yang rakyat jelata Harus berani Untuk bersuara Salam Olah Raga Terima kasih telah menonton! Terima kasih.